Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berada di kilometer 282.6 menunggu kereta api Turangga yang akan melintas dari arah stasiun Ciamis kereta api Turangga ini biasanya melintas malam hari ya tapi karena terjadi kecelakaan di daerah Kawunganten dimana kereta api Kahuripan menabrak truk pengangkut pupuk sehingga perjalanan terganggu kereta api yang menuju ke arah Daob 2 ke arah barat terhambat sekitar 4 jam termasuk kereta api Turangga kereta api Turangga biasanya melintas malam hari tapi sekarang melintas sekitar pukul 7 lebih 24 menit Mas Sinisnya menyapa sama sekali ya selamat jalan Pak Mas Sinis selamat sampai tujuan kereta api Turangga yang melintas di pagi hari merupakan suatu hal yang mengejutkan karena biasanya melintas di malam hari dan sulit sekali untuk diabadikan oleh para railfans baru sekarang railfans sekitar Banjar Ciamis Tasikmalaya bisa mengabadikan kereta api Turangga di pagi hari selanjutnya akan segera melintas kereta api kahuripan yang merupakan kereta api yang menabrak mobil truk pengangkut pupuk di daerah Kawunganten kereta api kahuripan ini beruntung bisa melanjutkan perjalanan namun lokomotifnya diganti sudah terlihat kereta api kahuripan dengan lokomotif CC201 ya asisten masinisnya menyapa dengan ramah semoga selamat sampai kubuat kereta api kahuripan kita bergeser ke kilometer 282.8 tadi kita di kilometer 282.6 bergeser sekitar 200 meter ke arah utara menurut jadwal sih sekarang kita akan mengabadikan kereta api Malabar ya tapi ternyata ada kereta api atau lokomotif ya lokomotifnya saja yang akan melintas lokomotif ini dikirim dari stasiun Banjar menuju stasiun Tasik Malaya dan akan membawa rangkaian kereta balas ya meluncur dengan cepat kereta api atau lokomotif ya menuju ke stasiun Tasik Malaya sahabat sahabat sekarang kita menunggu kereta api Malabar yang akan segera melintas dari arah stasiun Ciamis ya kereta api Malabar ini relasi Malang sampai ke stasiun Bandung sudah terlihat kereta api Malabar sekitar pukul 8.24 kereta api Malabar melintas di Dusun Tiktadu Manon Jaya biasanya ini sekitar setengah matan ya melintas di daerah sini namun sekarang pagi hari ya inilah kereta api Malabar relasi Malang stasiun Bandung sahabat peristiwa yang terjadi di Kaunganten sangat berdampak sekali pada jadwal perjalanan 5 kereta api yang menuju ke arah stasiun Bandung sekarang lokasi hanting beralih di sebelah timur stasiun Manon Jaya tepatnya di JPL di JPL ini kita menunggu kereta api mutiara selatan ya kereta api mutiara selatan yang akan segera melintas di stasiun Manon Jaya kereta api mutiara selatan relasi Surabaya Bubang Bandung sudah terlihat akan segera melintas segera melintas Sahabat lokasi hunting berikutnya di Sasyon Manonjaya Kita sedang menunggu kereta api parsel jalur selatan Ini merupakan kereta api terakhir dari arah timur yang terdampak peristiwa kecelakaan di Kawunganten Kereta api parsel biasanya melintas di sini itu sekitar pukul 6 kurang ya Tapi sekarang pukul 9 lebih baru bisa melintas di Sasyon Manonjaya Terima kasih telah menonton Sahabat dengan melintasnya kereta api parsel jalur selatan Maka saya cubukan video saya kali ini Mohon maaf bila ada kekurangan Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sekali lagi terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!